Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar penanganan COVID-19 secara terpadu di tingkat RTRW. Langkah itu untuk membantu warga yang terdampak PPKM sekaligus mencegah bertambahnya kluster COVID-19 pedesaan. Penanganan COVID-19 secara terpadu, salah satunya digelar di Desa Kaligelagah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember pada kami siang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Jember Hendi Siswanto. Kegiatan ini diawali dengan rapid test antigen kepada 50 warga yang mempunyai resiko tinggi, lalu vaksinasi kepada 300 warga. Pemerintah juga membagikan seribu masker, seribu paket sembako, dan bantuan langsung kepada seratus unit usaha mikro kecil menengah. Ada seribu paket sembako yang kita bagikan ke desa-desa, kita bagikan dari ada sepuluh desa kebetulan di Sumber Baru ini. Dan juga kita melakukan pembagian masker, seribu masker kita bagikan untuk membiasakan masyarakat pembagian masker. Yang terakhir kami menyapa para pedagang-pedagang Keturima, pedagang UMKM yang ada di desa ini. Ada seratus UMKM kita beli makanannya, kita beli makanannya yang kita bagikan kepada tetangga-tetangga. Ini bagian untuk sedikit berbagi dari anggaran yang kita akan bagikan kepada semua desa yang ada di, yang memang terdampak langsung. Penanganan COVID-19 terpadu sekaligus mencegah meluasnya kelas terpedesaan. Seperti yang terjadi di desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Cumber. Di desa ini, ada 15 warga terkonfirmasi positif COVID-19 dan 5 orang di antaranya meninggal dunia, termasuk 2 di antaranya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bulan Juli ada 5, ada 5 yang meninggal dunia terpapar COVID-19. Itu dalam jumlah waktu selisih berapa hari atau minggu? Selisihnya ini per minggu, terus ada yang satu minggu dua kali. Informasi kemarin bahwasannya BPD itu pulang dari pelatihan dari Malang, itu sakit. Penanganan COVID-19 terpadu akan terus digelar sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pembatasan kegiatan masyarakat.